selamat menikmati campur-campur adu-adu pake entong kayu dulu karena masih panas habis itu pake tangan sampe ke alis boleh kalo kurang bisa tambahin air hangat atau tapioca lagi wah kayak gini nih jadinya tinggal buletin nih yups bulet-bulet dan pipihkan kasih isi telur pedas dan bulet-bulet lagi gepiurin ke tepung tapioca lagi biar gak lengket sama temennya janda lengket tips nih biar gak meletus masukin cimolnya di minyak yang dingin lalu nyalain api kecil kakak nah kalo udah di permukaan kayak gini adu-adu biar gak gosong dan kalo warnanya udah agak kecoklatan kayak gini nih baru diangkat deh nah siap saatnya topping nih siapa sih yang belum pernah coba cimol wajib coba deh cilat telur gue dari nasi bikin cilatnya pertama halusinasi adu-adu tambahin bawang putih tapioca terigu minyak adu-adu tambahin air sedikit dan tambahin garam ladang kaldu bubuk adu-adu sampai kayak gini kakak dan bulet-bulet-bulet-bulet-bulet-bulet plung rebus deh hingga mengapung dan angkat tunggu-dungin dulu dan tusuk-tusuk kakak goreng di minyak panas sebentar kakak bubuk-buk bikin telur-gelung ceplokin telur garam air adu hingga berbusa kakak wangin 180 derajat setengah lingkaran geleng-geleng deh wah jadi banyak tinggal siramin saus amal-amal mantep ah omas apa lagi nih request yuk simol kering super kriuk dari nasi adu-adu-adu pertama halusinasi adu campurin terigu tapioca bawang putih dan beri bubuk penyedap dari lemonilo ini satu bumbu untuk segala masakan kakak dari rempah pilihan hasil dari petani lekal tanpa pengawet dan tanpa pewarna sintetis kakak geleng-geleng melancang deh dan rebus deh hingga mengapung di langit-langit kakak uuu ugu dingin deh dan simak di kulkas selama lima jam maru kalau sudah mengeras kiris tipis-tipis kakak uuu jadi banyak dan gareng deh hingga mengeras kriuk-kriuk-kriuk kasih cabai bubuk makin mau ayayayay enaknya uh iya tubuh penyedapnya bisa kalian beli di website atau aplikasi lemonilo atau bisa melalui tokopedia dan shopee tubuh penyedapnya